Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Daud. Wah, siapa ya Daud itu? Daud adalah anak dari Bapak Isai. Bapak Isai mempunyai delapan anak laki-laki. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang Raja Israel yang kedua. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah, tetapi mereka semua tidak dipilihnya. Karena Tuhan berfirman, jangan melihat rupa, tapi melihat hati. Nabi Samuel bertanya, apakah anakmu ada lagi? Bapak Isai menjawab, Iya, ada yang paling bungsu. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Bapak Isai memanggil Daud, dan Tuhan berfirman, Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Sesuai dengan janji Tuhan, maka Daud menjadi Raja Israel. Tetapi, tahukah adik-adik, ternyata sebelum diurapi oleh Samuel, Daud adalah anak yang tidak diperhitungkan kemampuannya. Saat saudara-saudaranya diutus ke medan perang, dia hanya dipadang menggembalakan dombanya, sambil bermain kecapi. Wah, adik-adik, Daud suka sekali bermain kecapi. Adik-adik, pada saat Raja Saul tidak menurut kehendak Allah, dia ditolak sebagai raja. Lalu, roh jahat sering hinggap dalam diri Raja Saul, dan dia merasa tidak tenang. Pada saat itulah Raja Saul menyuruh untuk mencarikan pemain kecapi, supaya dia merasa tenang. Pengawal Saul mengatakan bahwa Daud bisa bermain kecapi dengan baik, dan cocok untuk bermain kecapi bagi Raja Saul. Nah, adik-adik, akhirnya Daud dipilih untuk memainkan kecapi bagi Raja Saul, karena Daud memainkan kecapinya dengan baik, dan Tuhan menyertai dia, sehingga Saul menyukai Daud. Setelah diurapi oleh Samuel, dan Tuhan menyertai dia, Daud berani menunjukkan kemampuannya. Daud mau menggunakan kemampuannya dengan baik, sehingga banyak orang yang menyukainya. Nah, adik-adik, kita semua mempunyai keunggulan atau kelebihan seperti Daud, dan tentunya itu semua datangnya dari Tuhan. Wah, apa keunggulan atau kelebihanmu ya? Mungkin ada yang suka menari, bernyanyi, memasak, menggambar, atau mungkin ada juga yang suka bermain musik. Apapun keunggulan atau kelebihan yang adik-adik miliki, jangan pernah malu ya, karena semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Sama seperti Daud, kalian adalah anak-anak yang hebat, karena Tuhan telah memilih kalian semua. Yuk, adik-adik, kembangkan kemampuan yang kalian miliki untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya materi kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Selamat menikmati!